Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, selamat pagi Baju kuning menarik hati Oke teman-teman Bagaimana kabarnya teman-teman Sahabat Kicomania Dimanapun Anda berada Semoga teman-teman yang selalu Setia menonton channel ini Selalu diberi kesehatan Selalu dimudahkan dalam mencari rejeki Selalu dimudahkan dalam Segala urusan Selalu diberi rejeki yang Berkah barokah, melimpah Serta selalu bahagia Amin Amin Di video kali ini Teman-teman Kita mau membuat video dokumentasi Yang saya mau mendokumentasikan Yaitu hasil upgrade Kandang lovebird Yang pada Video sebelumnya ya Proses pembuatannya Yaitu kandang lovebird di upgrade Menjadi Kandang untuk jelak keburu dan Puter rencananya Tapi saat ini Yang atas Yang warna hitam Yang warna hitam itu masih difungsikan untuk Kandang merpati Yaitu isinya merpati teman-teman Terus yang bawahnya Jelak keburu Kemudian Kandang yang lawas Di upgrade juga Itu di bawahnya Ditutup sama triplek Kemudian Dicat dengan aqua proof Itu difungsikan nanti untuk Merpati juga Terus di atasnya itu ada Puter pelung Nah itu Sepasang puter pelung muda teman-teman Nah Sebelum Kita lanjut ya Video ini Bagi teman-teman Yang baru saja menonton video ini Silahkan dukung channel ini Dengan cara subscribe Like Comment Dan Jika video ini Nantinya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Silahkan di share Ke media sosial Lainnya Oke teman-teman Langsung saja Kita review ya teman-teman Nah Jadi Awalnya Itu saya punya Kandang bekas Ini yang warna hijau Itu Yang biasanya saya gunakan untuk Puter ya Puter pelung Sama merpati Karena merpatinya itu masih muda ya Dulunya merpatinya itu Dilolah sama puter pelung itu teman-teman Terus kemudian Saya beli second Kandang Off bed Di atasnya itu Kandang tidak kepakai Kemudian dirangkai dengan Besi siku bolong Seperti itu teman-teman Nah ini Kayak gini Karena saya Ini Besi-besi sisa ya Sisa kemarin Pas Membuat Rak Membuat rak untuk hijab ya teman-teman Itu masih ada sisa potongan-potongan Kita manfaatkan Untuk Meng-upgrade kandang Off bed ini Nah Jadi ini dah Kemarin itu potongannya itu Satu meter Itu sampai sini Ya satu meter Kemudian Ke atasnya ini disambung lagi teman-teman Disambung Nah kita memanfaatkan yang sudah potongan-potongan Nah Jadi Ini teboknya Nah teboknya juga Berfungsi dengan baik Nah untuk yang jaraknya itu Teboknya tak ambil Biar kotorannya langsung ke tanah Tinggal disabu saja Terus tak fungsikan ke ini Tak pindah ke ini Ke bawah Kandang Puter yang lama Kita kasih tebok disini Jelet Nah bawahnya ruangan lagi Seperti itu teman-teman Jadi cukup Cukup simple sekali Oke ya Biayanya juga Ekonomis Ya teman-teman Oke langsung aja yuk Kita Kasih makan ya Si jarak-jaraknya Juga Sama Itu burung kurde langkuh sayang itu Ya Ini saya pisahkan satu Yang sudah Jinak kandang Saya pisah ya Ini Yang baru teman-teman Yang baru dapat Bersamaan dengan Burung kurde langkuh Yang satu itu Disana Itu yang Paling ganteng Tapi giras Masih giras teman-teman Oke yuk Langsung aja yuk Kita kasih makan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati